Terima kasih Terlihat gampang Tapi ini butuh latihan Dan pengalaman Peti kelapa Kayak begini Buahnya harus didorong pakai kaki Bencokot Kali ini Aku lagi di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah nih lor Provinsi ini Termasuk lima besar penghasil kelapa di Indonesia Di sini Malah ada pengolahan kelapa menjadi minyak Produknya bahkan sudah dijual Sampai keluar negeri lor Sudah ditunggu iki Kelapa-kelapa nih Aku harus buru-buru Kelapa di depan mata Jangan dicuekin lor Aku buka satu yuk Ramah salah toh Soger banget lor Pembuatan minyak kelapanya Sudah dimulai ternyata Untuk membuat minyak kelapa Prosesnya panjang lor Mestinya Diawali dengan memarut daging kelapa Alatnya masih sederhana Selanjutnya Rapa paru diberi air Dan diperas berkali-kali Sampai menghasilkan santan yang pekat Lalu Diamkan santan kelapa Selama 2 hingga 3 hari Tahap ini Akan memisahkan lapisan minyak Yang ada di bagian atas Dengan air kelapa Yang di bagian bawah Lapisan minyak Biasanya akan berbentuk Cairan kental Seperti krim Yang biasa disebut kelapa santan Oleh masyarakat di sini Dari kelapa santan ini Akan dihasilkan 2 produk Yakni minyak kelapa murni Yang bisa langsung diminum Dan minyak kelapa goreng Yang biasa untuk memasak Pada pembuatan minyak kelapa murni Kelapa santan hanya diendapkan Dan disaring tanpa proses pemasakan Sementara minyak kelapa goreng Dari kelapa santan harus dipanaskan Sampai terpisah ampas dan minyaknya Ampas minyak Yang disebut oleh masyarakat Sulawesi Sebagai tai minyak Seringkali dianggap limbah Oleh sebagian orang Padahal Dalam tai minyak Tersimpan protein yang sangat tinggi Kasiatnya Untuk kesehatan juga Sudah gak main-main lor Mulai dari menjaga kesehatan kulit Sampai mencegah risiko serangan jantung Cocok banget Kalau tai minyak iki Diolah jadi kudapan Seperti yang biasa dibuat oleh ibu-ibu disini Tai minyak dicampur dengan sambal Ikan tudih dan santan Sementara ibu Aspina mengolah adonan utama Aku membantu menyiapkan paprikanya Paprika dibelah dan dibuang bagian dalamnya Karena nanti akan diisi dengan adonan utama Salah satu alasan memilih buah paprika Tentu saja Karena kandungan nutrisi di dalamnya Buah asal benua Amerika ini Kayak vitamin C Serat dan antioksidan Setelah semua bahan siap Adonan dimasukkan ke dalam paprika Lalu matangkan dengan cara dikukus Waktunya sekitar 20 menit Sebagai limbah dari pengolahan minyak kelapa Aku gak sangka Kalau tai minyak bisa jadi kudapan Yang rasanya nikmatnya Pol Aku gak malu-malu lur Kalau harus nambah He 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 he